Intro Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum konsultasi publik dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2024, Kamis 2 Maret 2023 di Aula Kantor Bapeda Sarolangun Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sarolangun, Ketua Komisi DPRD Sarolangun Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sarolangun, Ketua Komisi DPRD Sarolangun, Wakabongres Sarolangun, Kepala Bapeda dan Ramil 42001 Kepala Kemenat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Kasih Intel Kejari Sarolangun Selain itu hadir juga para asisten dan staf ahli Bupati Sarolangun serta para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Sarolangun Dalam laporannya, Kepala Bapeda Sarolangun mengatakan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu atas dasar undang-undang nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 Sementara itu, Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal mengatakan bahwa pada prinsipnya proses pembangunan itu dimulai dari perencanaan di mana perencanaan yang semuanya berangkat dari data sebab menurutnya berdasarkan data dan fakta, semua rencana kegiatan akan terlaksana dengan baik Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini sudah berjalan dan hampir semua kecamatan termasuk desa-desa yang jauh sudah ia lakukan peninjauan dan hasilnya hampir 70% infrastruktur baik sarana pendidikan dan sarana kesehatan belum memadai mulai dari jalan, puskesmas, puskesmas pembantu maupun sekolah Henry Zal pun menegaskan agar para Kepala OPD di lingkungan Pemkap Sarolangun untuk turun langsung mengecek lapangan agar mengetahui bagaimana kondisi di lapangan agar nantinya arah kebijakan pembangunan dan proses perencanaan dapat berjalan dengan baik dalam kegiatan tersebut Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari para Kepala OPD dan Pemangku Kepentingan melakukan penanda tanganan berita acara forum konsultasi publik Tim Liputan Jek TV melaporkan Pemangku Kepala OPD Pemangku Kepala OPD Pemangku Kepala OPD